Hai Nadia Sari disini, thanks for clicking this video Based on this request, di video kali ini aku bakal coba menjelaskan dan ngasih contoh ke kalian Tips VO Vlog Travelling atau Wisata Sebenernya dulu sih udah pernah aku bikinin tips VO dan contohnya untuk konten-konten wisata atau travelling disini Tapi waktu itu lebih ke presence atau announcing atau narrator gitu ya Kayak ya on the spot di TV gitu lah, jadi kita menginformasikan tempat-tempat wisata Nah kalau disini aku akan coba ngasih contoh dan ngasih tips Gimana sih kalau kita nge-VO tapi bentuknya vlog Which is you know bahwa vlog itu kayak kita ngobrol aja biasa Jadi kayak kita ngobrol ke temen, kayak kita ngomong sendiri kayak gitu-gitu Langsung aja ke tips pertama Pakailah tone natural atau medium Sebenernya sih gak harus medium ya, terserah tone natural kalian itu dimana Kalau aku sendiri di medium gitu Tapi kalau kamu tonenya di deep atau low tone ya boleh Atau kalau tone natural kamu di high maka boleh pakai high tone Pokoknya tone natural kamu Tips kedua Karena ini adalah VO Vlog Travelling atau Wisata Maka kita harus memberikan smiling voice atau intonasi cheerful atau ceria Yang gak lucu aja kali kalau travelling atau wisata gitu tapi kita intonasinya sedih kan gak cocok Yang ketiga adalah tempo Pakai tempo yang agak cepat atau sedang Pokoknya jangan tempo lambat Yang gak cocok aja gitu kita udah pakai intonasi ceria, cheerful abis itu temponya lambat Kan jadi bikin ngantuk Next yang keempat adalah pakailah intonasi bertutur Atau kayak berbicara aja ke orang lain, berbicara ke temen gitu Jadi bukan intonasi narrator atau announcer atau announcing Tapi lebih ke bertutur Tapi bertuturnya ceria Kalau yang kapan hari di videoku yang ini Itu kan intonasi bertutur Tapi dia lebih ke ngomong ke diri sendiri yang agak-agak sedih Atau galau Atau overthinking kayak gitu Nah bedanya disini intonasi bertutur Tapi kita ceria Gimana sih kalau kita lagi seneng Cerita ke temen atau ke orang lain Kita lagi travelling disini nih Disini ternyata menyenangkan banget loh Bagus banget pemandangannya kayak gitu Gimana sih Next yang terakhir yang penting banget juga adalah Jangan terdengar seperti membaca Karena disini kan vlog ya Tau sendiri kan kalau vlog itu seperti Hai guys hari ini aku jalan-jalan ke Labuan Bajo Dan ternyata Labuan Bajo itu bagus banget loh Kita langsung simak aja ya Nah kayak gitu kan Jadi jangan terdengar membaca Hai guys hari ini aku ke Labuan Bajo Wah ternyata Labuan Bajo sangat indah Itu kan kedengar kayak kaku gitu ya Ya mungkin oke-oke aja sih untuk VO Cuman gak cocok Karena kalau untuk VO vlog itu Kita harus lebih bertutur kayak ngobrol sama orang lain Jadi natural banget mengalir Langsung aja ke contoh Disini aku bakal kasih dua contoh Yang pertama itu untuk VO vlognya Jadi seperti yang aku spill sedikit barusan Kalau nge-vlog itu kayak gimana biasanya Biasanya kan sambil bawa kamera Terus hai guys hari ini aku kayak gitu-gitu kan Nah kayak kalau acara itu My trip my adventure My trip my adventure Nah itu biasanya dia nge-vlog Tapi diselingi VO juga Jadi ada yang dia ngobrol langsung ke kamera Ke kamera Ke kamera Tapi ada juga part Dia jalan gak ngomong Tapi di VO-in Nah dicampur kayak gitu bagus banget Oke Yang pertama langsung aja aku kasih contoh Untuk vlognya Cara Membacanya Atau intonasinya seperti apa Sebenernya ini gak usah dicontohin Ya gak apa-apa sih Karena Pasti kalian sendiri Ketika jalan-jalan Terus pingin bikin video Itu aku naturally keluar Dari diri kalian Gimana sih kalau ngomong gitu Gak usah dicontohin Sebenernya udah bisa gitu Ini aku sampai baca ya Anggap aja ini kamera ya Hai semuanya Ketemu lagi sama Nadia Lestari Nah traveling kali ini Aku jalan-jalan ke Labuan Bajo nih Perjalanan kali ini Lumayan jauh sih Tapi rasa capek dan lelah itu Terbayar semuanya Dengan keindahan Labuan Bajo Yang menanjubkan Gue gak nyangka sih Kalau Labuan Bajo Ternyata seindah ini Pantesan aja Terkenal sampai seluruh dunia Nah totalnya Aku ngabisin waktu Selama satu minggu Buat eksplor Labuan Bajo Penasaran aku ngapain aja Di Labuan Bajo Selama satu minggu Simak video ini Sampai habis ya Oke itu contoh pertama Untuk vlognya Jadi kamu bisa eksplor lagi Ditambah-tambahin Dikurangin Ditiru yang bagus Tapi yang menurut kamu kurang Atau jelek Atau gak pantas ya Gak usah ditiru Oke Next contoh kedua adalah Ini untuk konten Jadi misalnya Kamu hanya menyajikan videonya aja Tapi kamu gak nampak di kamera nih Jadi hanya kamu isi Dengan VO Kayak di on the spot gitu Kamu disitu jadi naratornya Maka it would be like this Ini masih tetap tentang Labuan Bajo ya Aku baca nih Aku baca Aku gak ngapalin Ngapain juga ngapalin kan Jadi jangan tanya mbak Kok baca Iya emang baca ini Labuan Bajo Merupakan sebuah surga tersembunyi Yang ada di Indonesia bagian timur Desa ini terletak di kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat Dan dipisahkan oleh Selat Sape Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas Yang sedang dikembangkan di Indonesia Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo Yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia Mulai dari hewan endemi komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo Deretan Pulau Eksotis Keragaman Hayati Bawah Laut Hingga Pantai Aduhai Semua bisa kamu temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo Menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo Kamu dapat memilih destinasi Bukit Cinta, Puncak Amelia, dan Puncak Sylvia Untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa Ada juga nih Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis Dengan kolam air asinya yang begitu menyejukkan Kalau kamu ingin berpetualang di Labuan Bajo Tracking singkat ke air terjun-jun cawulang bisa jadi pilihan Jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajah live on board Yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari Sambil berlayar mengunjungi pulau-pulau yang indah Dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa Nah itu contoh kedua teman-teman untuk yang narator Terserah kamu mau pilih yang vlog tadi Yang lebih kamu bercerita Karena kalau vlog kan langsung ya live gitu Atau yang bikin konten aja kamu tinggal nge-veo Intinya seperti itu bisa dieksplore lagi Silahkan ditiru yang bagus-bagus tapi yang kurang ditinggalin aja Thanks for watching I'll see you next time and bye Eh teman-teman jangan lupa untuk nonton video-video yang lain ya Yang ada di channel ini Dan follow sosial mediaku Atau Ntar berisik ada mobil Itu bisa patrek ya Kira-kira Keceng banget suaranya Pokoknya tone natural kamu Intonasi cheerful atau ceria Bentar nunggu mobil Mobil lewat Eh lewat lagi dia mobil Aduh Gak usah dicontohin sebenernya udah bisa gitu Motor lewat lagi kenceng Bisa gak sih motor tuh gak usah berisik gitu Biar apa sih itu kenal potnya dibikin kenceng lagi tuh Eh bangga Bangga ya Dan hewan purba yang mendudina Eh Terima kasih telah menonton